Saat ini kita akan segera menghubungi reporter kami di gedung KPK. Di sana ada Julita Telombanua dan juga Muhammad Rinto. Kita akan melihat kondisi terakhir gedung KPK untuk mengetahui apa saja persiapan atau penyambutan yang dilakukan di sana. Julita, apakah sudah terlihat iring-iringan mobil Novel Baswedan tiba di gedung KPK saat ini? Ya Nasti, sehingga saat ini kami masih menanti kedatangan Novel Baswedan yang saat ini diketahui masih berada dalam perjalanan menuju ke gedung Merah Putih KPK. Saat ini sejumlah persiapan masih seperti yang saya sampaikan di live sebelumnya di mana di sini kami para wartawan awak media tengah menunggu. Ini adalah tempat khusus yang memang disiapkan oleh pihak KPK agar nantinya kami dapat tertip untuk dapat mengambil ataupun menangkap momen kedatangan kembali Novel Baswedan di gedung KPK ini yang rencana akan menyampaikan sejumlah hal terkait dengan perkembangan kesehatannya dan juga perkembangan terkait dengan kasusnya. Sementara itu rencana nanti akan langsung disambut oleh wadah pegawai KPK yang nantinya akan berkumpul di lobby ini dengan menggunakan baju putih karena sudah sesuai dengan kesepakatan begitu oleh wadah pegawai KPK begitu pula dengan pimpinan KPK yang nantinya juga akan ikut menyambut. Nanti setelah Novel datang ke gedung KPK ini akan masuk terlebih dahulu untuk dapat berbincang kemudian barulah nanti Novel keluar lagi tepatnya di pintu masuk disini nanti Novel akan menyampaikan sejumlah hal terkait dengan perkembangan kasusnya dan juga perkembangan kesehatannya dan juga untuk panggung sendiri yang sempat saya sampaikan tadi bahwa itu berada di depan halaman luar gedung KPK nanti disitulah ada sejumlah rangkaian acara penyambutan dan juga nanti rencananya akan ada doa bersama untuk Novel Baswedan yang merupakan penyidik senior KPK. Nah ini dapat dilihat informasi yang kami dapatkan terakhir itu adalah Novel sudah dekat, semakin dekat dengan gedung KPK sehingga kami semakin bersiap disini sudah ada pengamanan dari pihak kepolisian yang memang berjaga di gedung KPK untuk dapat tertib nantinya kami dapat mengambil momen-momen kedatangan dari Novel Baswedan Nah sementara itu meskipun saat ini informasinya Novel sudah semakin dekat dengan gedung KPK namun kami belum dapat melihat ada pegawai KPK yang memang saat ini sudah berada di dalam gedung KPK untuk dapat berada di lobi sesuai dengan kesepakatan karena mereka sejak beberapa hari yang lalu sudah ada sejumlah undangan dan juga ajakan agar seluruh pegawai KPK terutama adalah penyidik KPK rekan kerja dari Novel Baswedan di KPK ini agar berkumpul di lobi untuk dapat menyambut kedatangan Novel Baswedan Nas Titi Julita di mana tepatnya panggung kecil yang Anda sebutkan tadi sebagai mimbar begitu untuk Novel menyampaikan sambutan dan juga siapa saja nanti yang akan ikut berbicara disitu apakah Anda sudah memperoleh informasi terkait hal itu? ya untuk tempat Novel akan menyampaikan sejumlah pesannya nanti berbeda dengan panggung yang telah disiapkan oleh penyelenggara nah nanti Novel Baswedan akan masuk dulu melalui pintu utama KPK ini dan kemudian barulah nanti Novel akan berbicara di tengah situ sesuai dengan blokingan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara penyambutan ini kemudian untuk panggung kecil ini saya agak kesulitan untuk menunjukkan ya karena berada di halaman depan dari gedung KPK akan menghadap ke jalan depan gedung merah putih disitulah ada panggung kecil yang telah disiapkan oleh penyelenggara nanti ada sejumlah rangkaian acara seperti salah satunya adalah acara musik yang salah satu pengisi acaranya adalah efek rumah kaca salah satu band indie yang memang mengangkat isu-isu sosial dalam performance-nya nanti akan menampilkan pertunjukan disitu dan kemudian juga ada nanti ada beberapa orasi-orasi karena rencananya ada sejumlah aktivis yang juga ikut datang ke sini untuk menyampaikan dukungan kepada Novel Baswedan agar tidak berhenti dapat menjadi salah satu pendidik KPK dan salah satu orang yang memang gencar dalam menegakkan sejumlah tindak pidana korupsi di Indonesia Julita meski acara baru akan digelar pukul 13 apakah saat ini juga masa aktivis sudah memenuhi lobby gedung merah putih KPK hingga memacetkan jalan di Kuningan? ya untuk beberapa aktivis masih belum terlihat ya secara komunitas yang rencananya ada LBH anti korupsi kemudian juga ada ICW yang juga nanti rencananya akan ikut memberikan dukungan kepada Novel Baswedan atas kedatangannya ini belum dapat terlihat namun tadi kami sempat mendapatkan sejumlah pernyataan dari aktivis yang memang datang sendiri ke sini yang merupakan aktivis independen begitu yang juga turut berpartisipasi untuk dapat menjadi penyelenggara dari acara penyambutan Novel Baswedan ini dan lagi-lagi seperti dilihat ini adalah situasinya harusnya saat ini dengan semakin dekatnya Novel Baswedan sudah berkumpul pegawai dan juga sejumlah pendukung ataupun rekan dari Novel Baswedan terkait dengan acara ini namun ternyata belum kelihatan namun kami dapat informasi bahwa mereka sebenarnya sudah berkumpul di dalam gudung KPK sehingga jika nanti memang Novel datang begitu mereka akan ikut berkumpul beberapa waktu sesaat sebelum Novel Baswedan tepat di lobby ini di lobby tempat Novel nanti akan menyampaikan pesan-pesannya begitu Nasditi Baik Julita terima kasih atas informasi Anda